sama aku Gita, so jadi disini aku mau bikin video lagi, yeay dan keep watching jadi disini aku mau duel tentang foundation itu ada si Purbasari sama si Sari Ayu ini lokal semua by the way untuk brushnya aku pake si Real Technique karena yang biasa aku pake itu belum aku cuci jadi yaudah pake ini aja disemprot dulu biar ngembang gitu slow motion terus aku pake si Maybelline baby skin biar pori-porinya gak nung begitu loh oke segini aja untuk di bagian hidung sini sama sini karena ini sering banget keluar keringet gitu kan apalagi di daerah hidung sini biar pori-porinya gak numbul kayak nutup pori-pori deh ini gunanya sampai rata gitu ini si Sari Ayu kuning langsat ini yang ini dan dia kayak turut buka gitu sih oh dia cair gitu wow kuning kali tuh dia begini cair banget ini cair banget ini gak kental teksturnya oke lah next aku mau pake nyobain yang si Purbasari ini yang kuning langsat juga yang Purbasari aku taruh sini dia Purbasari itu kental tapi warnanya gak kuning loh tuh kayak malah jadi natural gimana nih kuningan yang si ini oke mulai aja ayo aku taruh sini di bagian sini wanginya masih kayak gak ganggu gitu sih enak tapi dia cair tuh oke ini hasil pump pertama gak ada bedanya ya kayak yaudah sama aja dia juga gak nutup ini kantong mataku yang disini juga gak ketutup gitu jadi kayak coba aku mau pake dua kali oke kalau pump yang kedua ini keliatan banget jadi ini lebih kayak mulus gitu tapi tetep dia gak nutup si ini kayaknya emang cocok buat sehari-hari gitu dan ringan lumayan nutup sih dia kayak yang kulit aku yang gak rata-rata gitu oke aku mau pake yang sini pake si Purbasari untuk si Purbasari ini nutup ini baru satu pump tapi udah lumayan nutup dan dia ngerata gitu langsung kalau yang ini harus dua pump aku mau samain dua pump biar dia keliatan hasilnya oke jadi udah keliatan hasilnya yang ini lebih putih kayak cocok gitu sama kulit aku dan yang ini lebih kayak lebih natural yang ini sih sebenernya kalau kalian mau dipake sehari-hari tapi kalau untuk kayak baru make up atau baru ingin make up gitu ini si Purbasari ini cocok kayak buat kondangan kalau ini untuk sehari-hari sih oke sih dan gak lengket dua-duanya bagus banget kalau buat yang punya mata panda disini yang gelap banget kayak aku lebih cocok si Purbasari karena dia sekali aja tadi nutup yang ini dua kali juga kayak gak nutup gitu karena harus tambahin concealer terus coba aku mau set pake bedak apa dia creaky atau enggak aku mau nge-set pake si Ponce BB yang ini pake beauty blender yang tadi di kamera sih bagus ya coba aku mau ngeliat ke kacanya langsung aku udah ngeliat dari kaca jadi yang kayak ini tuh kayak mulus basari ini mulus banget coy gila kayak tuh dan disini aku kan kayak gak rata gitu dia kayak ngeratain gitu deh kalau yang sini lebih kayak yaudah kulit aku tapi dia mencerahkan tuh jadi keputusannya aku dandan dulu bye oke ini udah aku tunggu sampai 15 menit dan ini aku zoom ke kalian ini yang si perbasari dan ini yang si sari ayo jadi keputusannya kalian kalau pengen yang natural bisa beli yang sari ayu dan kalau pengen yang kayak full coverage gitu bisa beli yang perbasari tapi si perbasari juga bisa banget buat sari-ari oke untuk nilainya aku ini aku kasih nilai 8,5 deh dan yang ini aku kasih 7 untuk packagingnya untuk packagingnya kalau yang ini kayak udah keliatan banget kan warnanya dan yang ini harus dibuka dulu untuk packagingnya sepertinya sih bagus yang ini cuman dia kayak gak bisa ngontrol kelebihannya gitu loh karena kayak begini dan kalau si purbasari ini dia kayak begini jadi gak terlalu ngambil kebanyakan produknya oke dan tutupnya kalau bisa begini bunyi gitu jadi gak usah diputer yang kayak si ini ini kan harus masih diputer gitu dan ini isinya 35 mili yang ini si purbasari 35 mili juga sama jadi kalian bebas banget sesuka selera kalian aja kalian mau beli apa aja dan bisa banget beli dua-duanya karena ini murah murah banget sih oke segitu aja video dari aku jangan lupa like comment and subscribe bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton